Proses penyelidikan atas kasus siswa pingsan usai menegak miras di SMA Negeri 3 Bandar Lampung sudah rampung. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, keterangan 12 saksi terdiri dari siswa, guru, dan satpam serta hasil penyelidikan kondisi korban di rumah sakit. Disimpulkan korban memang ikut mabuk-mabukan di lingkungan sekolah saat jam pelajaran tanpa paksaan. Untuk luka lecet didahi dan kedua kaki dikarenakan terjatuh saat menompat di pagar sekolah bukan karena disiksa. Modus operandi yaitu korban atau MF ditemukan oleh orang tuanya, JM, dalam keadaan posisi duduk, tidak sadarkan diri, dan mulut berbau minuman alkohol. Kemudian baju dalam keadaan basah. Atas peristiwa tersebut, korban MF dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis. Selanjutnya, orang tua MF melaporkan kejadian tersebut ke Kosek Tanjung Karang Barat, Koroska, Beralampung. Untuk diketahui, insiden mengkhawatirkan terjadi saat MF ditemukan tak sadarkan diri oleh orang tuanya, JM, setelah diduga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kejadian berlangsung di belakang sekolah yang berada di Jalan Hairil Anwar, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Rabu 14 Agustus 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anaknya terkapar tak sadarkan diri, dan mulutnya berbau alkohol dan baju basah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Diketahui, para siswa ini membeli dan mengkonsumsi 4 botol arak balik merek Gear secara patungan dengan total uang sebesar 100 ribu rupiah. Kepala SMA 3 Bandar Lampung Sri Winarsih menyampaikan atas kejadian tersebut, pihak sekolah akan mengambil langkah untuk memberikan pembinaan siswa. Pembinaan yang lebih lagi kepada anak-anak sekalian, karena sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri. Oleh karena tidak merupakan sebuah kesalahan yang mutlak dari mereka, karena ini juga merupakan pengawasan orang tua, itu berperan aktif, kemudian sekolah. Dan kita sebagai sekolah menjadikan ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat penting bagi kami untuk pengawasan selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Panting untuk diingat bahwa pengawasan orang tua juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan mereka. Bagi sekolah, ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan pengawasan di masa mendatang. Tim Liputan melaporkan.